Intro Oke lho ini sudah selesai kita pasang dan hasil akhirnya seperti ini lho ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Ror Pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview pompa hidram ukuran 4 in Dengan 2 klep limbah atau 2 klep buang model vertikal seperti ini Ini bahannya full ruci KAW Nanti bahan-bahan yang kalian siapkan yang semisal ingin membuat pompa hidram itu Caranya sudah saya share di video saya sebelumnya Cara pembuatan klep buang atau klep limbah Dan cara pembuatan klep hantarnya Disana sudah ada, sudah lengkap Dan pada kesempatan kali ini kita mereview sebuah pompa hidram Yang dibutuhkan pompa hidram ini Semisal kalian buat sendiri itu harus kalian siapkan Saya perinci satu persatu lho ya Jadi disini saya menggunakan outputnya nanti Ini tabungnya, tabung Buat tabung hampa ini ukuran 6 in saya menggunakan full ruci KAW Jadi tebal banget Terus nanti outputnya menggunakan 1,5 in Dengan output seperti ini Kasih for loop Dengan stop kran merk onda Terus ini pengukur tekanan Manometer istilahnya atau pressure quick Itu 16 bar merk tech hero Terus dikasih Ini kuningan yaitu setengah in kali 1 per 4 ya Jadi drat luarnya itu setengah in Drat dalamnya 1 per 4 in Jadi seperti ini Ini 1 in setengah kali setengah in Lalu kita kasih Satu setengah in Drat sok drat dalam kuningan Jadi seperti ini Jadinya seperti ini Ini tutup Atau drop 6 in Ruci KAW Lalu Disediakan satu Satu Rulis ini Ya sediakan Dengan watermore Satu setengah in Sob drat Luar ya Ukuran satu setengah in Satu biji Ini saya modif Jadi saya buat drat disini Jadinya itu seperti ini Dan ini Ya tebal lor ya Tebalnya itu Satu senti lor Atau sepuluh mili lah ini Jadi bener-bener tebal Bukan KAW lor ya Tapi asli ruci KAW Yang ini itu tebalnya Kalau satu setengah in Itu tebalnya Ini Berapa ini Lima mili Ya ini Sebentar Bentar Bentar Ya lima mili lor ya Ini tebalnya lima mili Ini satu senti Ini juga tebal banget Satu senti lor ya Ini juga yang bagus semua Ruci KAW semua Terus nanti langsung menuju ke sini Saya menggunakan sambungan Dengan merek Ruci KAW 4 in Ruci KAW 4 in itu Kayak gini bentuknya Dan tebalnya Nah itu disini saya Perjelas Tebalnya Empat mili lor Kelima mili Di sini lor ya Nah ini Empat mili tebalnya Tuh Empat milian Tebalnya Dari ruci KAW ini kuat banget Dan disini menggunakan 2T 2T Merek ruci KAW juga lor ya Nah ini tebal lor ya Tebal Mermerruci KAW Ini flanknya Flanknya ada 6 biji 1 2 3 4 5 6 ya Ada 6 biji Terus bautnya ini Menggunakan baut Semi baja Ukuran 16 Diameter 16 mili Dengan kunci Kunci baut Nantinya itu Pakai kunci 23 Atau 24 Itu bisa Nah ini ada 2 biji Klep buang Dan disini menggunakan Teh Ruci KAW juga Ini kuningan juga ya Dan disini itu As Asnya ini Menggunakan As Diameter as 12 mili Dengan Bahan Full stainless Jadi Bagian dalamnya itu Bagian dalamnya Seperti ini lor ya Seperti ini Dan nanti Dilapisi Pakai selang ini lor ya Dilapisi Dengan selang ini Kalau sudah Sesuai atau Ketemu ukurannya Disesuaikan nantinya 2 biji nanti ini Disambungkan Di bagian sini Di bagian sini Dan Di bagian sini Lor ya Oke Jadi Untuk bagian Klep hunter Itu seperti ini lor ya Klep hunter Seperti ini Ini Untuk lebih Jelas Dan lebih detailnya Bentuk Dalaman Klep hunter Ini Ataupun Bentuk dalaman Klep buangnya Bisa kalian Melihat di video saya Sebelumnya Itu sudah Saya jelaskan Sedetail mungkin Jadi Kesempatan kali ini Cuma Meri sedikit Mereview Pompa hidram ini Oke Langsung Saya rakit Aja Caranya cukup mudah Lor ya Nanti Usahakan Bisa presisi Dan nanti Kalau ini Sudah Dipasangkan Di tempatnya Kalau hasil Uci coba Sudah selesai Baru Dicor Sampai sini Lor ya Sampai sini Itu Dicor Dan di sini Ada lubang pernafasannya Di sini Lor ya Ada lubang pernafasan Ukuran 2 mili Ini ruci KAW juga Lor ya Tebel banget Lor Oke Lor Saya rakit terlebih dahulu Lor ya Di sini Di sini Ini sambungannya Saya kasih batas Seperti ini Biar ketahuan As tengahnya Jadi Masuknya Atau Menyambungnya Itu panjangnya Kalau te itu 8 cm Buatlah Ini menjadi 15 cm Lor ya Jadi ini Kesini itu 15 cm Dibagi 2 Jadi 7 cm 7 cm Setengah Itu sudah Bagus Dan kuat Nanti lemnya Harus menggunakan Lem cair Marek Reglur ya Biar kuat Nantinya Oke Ini cuma percontohan saja Saya pasang Terlebih dahulu Terima kasih telah menikmati itu sudah terpasang tinggal bagian tabung apanya lor ya dan tabungnya kita pasang juga lor seperti ini aja lor ya oke ah nanti arahnya ini arahnya ini disesuaikan ya kita sesuaikan aja caranya arah-arah outputnya nanti itu kita sesuaikan nah seperti ini lor baru kita kasih tutup lor ya kita kasih dok ukuran 6 innya kita pasang nanti ya tinggal dikasih pipa tabung ukuran 6 in itu wajah sudah cukup usahakan yang rujika awi biar lebih kuat dan tahan lama saya pasang seperti ini aja contohnya jelur ya oke lor ini sudah selesai kita pasang dan hasil akhirnya seperti ini lor ya jadi ini tuh sudah saya kasih tanda jika lo ada orang yang pesan atau beli lor ya nanti tandanya itu diluruskan ini kesini karena ini sudah saya waterpass dan hasilnya sudah lurus baru saya kasih tanda seperti ini jadi nyambungnya nanti ini dengan ini harus ketemu harus press gitu lor ya biar lebih kuat lagi seperti itu nanti yang ini tinggal disesuaikan arah outputnya kenapa saya kok menggunakan watermore karena mempermudah saat pelepasan pada bagian outputnya atau mempermudah saat perbaikan jadi ketika diperbaiki kuit itu kita copot seperti ini lor ya jadi sebetulnya kan kalau enggak pakai watermore langsung enggak usah manometer langsung ditancapkan aja langsung dilem itu saat perbaikan itu sangat susah sekali gitu tujuannya pengukur tekanan atau pressure quick ini ya itu mengetahui tekanannya seberapa bar atau seberapa PSI seperti itu lor ya jadi nanti outputnya dari sini lor ya outputnya dari sini ukuran 4in juga lalu menuju untuk klep buangnya klep buangnya naik turunnya ini menggunakan klep ya ini 50 cm nanti disesuaikan outputnya seperti apa jadi seperti itu banyak yang menanyakan popahidrum itu apa bisa dibuat di sumur bor atau sumur atau dan yang lainnya inti-intinya itu menghisap jangan salah paham terlebih dahulu pompa hidrum ini ini benar memang gratis energi tapi perlu diketahui gratis energi disini adalah energi listrik dan energi matahari ataupun energi BBM tetapi membutuhkan energi dorongan airnya itu sendiri jadi kalau semisal dari sumur atau dari sumur lor ya itu memperlukan hisapan hisapan air itu tidak bisa melainkan pompa hidrum ini membutuhkan dorongan air lor dari inputnya ini yaitu minimal kemiringan kemiringan input ke misal ada sungai ini ya ada sungai lalu dibendung kecil-kecilan lalu di input menuju ke pompa hidrumnya ini kemiringan satu meter minimal seperti itu itu yang khusus yang belum paham yang sudah paham bisa kalian skip aja di seperti itu dan tidak boleh ada yang kebocoran bagian input jadi bibir input pun harus tenggelam di air karena tidak boleh kemasukan angin dan hasilnya bisa mempengaruhi hasil output dari pompa hidrum tersebut seperti itu oke jadi seperti itu aja lor jadi sedikit penjelasan dan juga sedikit mereview pompa hidrum ukuran tempat ini ya dari flank dari full menurut CKAW jika ada yang minat atau tanya-tanya pembuatannya gimana bisa tanya di WA saya nggak apa-apa untuk pembelian langsung full set seperti ini tuh bisa tanya-tanya di WA saya ini berat packingnya berat packingnya itu totalnya 24 kilo lor ya 24 kilo jadi full set pembelian tuh dapat seperti ini tinggal sambung pipa input dan tab tinggal dikasih pipa ukuran 6 in buat tabung haba nanti panjangnya 2 meter lebih bagus tuh seperti itu oke lor terus ada jari sedikit mereview kali ini jika video ini memberi pengetahuan atau bermanfaat subscribe loncengnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati